Hidup itu tidak selalu mudah. Terkadang, hal-hal buruk terjadi pada hidup kita sehingga membuat kita mengalami bad mood. Kita juga pernah membuat keputusan yang salah dan membuat kita kecewa dan berakhir pada perasaan bad mood. Kita juga pernah merasa bad mood tanpa adanya alasan yang jelas. Penelitian psikologi menjelaskan ada beberapa cara untuk meningkatkan mood. Berikut adalah caranya. Pertama, berlatihlah bersyukur. Salah satu cara terbaik untuk merasa lebih baik dengan cepat adalah berlatih untuk selalu bersyukur. Kita dapat menulis daftar catatan rasa syukur terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kegiatan ini dapat menghasilkan dorongan mood positif yang cepat dan efektif. Kedua, mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri dapat membantu kita merasa lebih baik. Kita dapat meningkatkan rasa cinta terhadap diri kita sendiri. Caranya adalah menulis daftar yang berisi segala sesuatu yang mengingatkan kita akan semua hal baik tentang diri kita dan orang-orang yang memperlakukan kita dengan baik. Ketika kita percaya diri, kita akan cenderung lebih mengambil tindakan yang perlu dan penting untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Hasilnya yaitu, mood kita akan jauh menjadi lebih baik. Cara untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah dengan mengingatkan diri kita sendiri mengenai kelebihan dan kualitas diri yang kita miliki. Jadi, lanjutkan saja terus untuk melakukan hal ini dan pikirkan kelebihan dan kekuatan yang kita punya. Tidak harus sesuatu yang besar dan istimewa. Contohnya, mungkin kita pandai memasak, pandai bermain alat musik, atau memiliki imajinasi yang baik akan suatu seni atau kegiatan lainnya. Keempat, tulis jika kita akan segera merasa lebih baik. Penelitian menunjukkan bahwa menggunakan sudut pandang yang berbeda dalam menghadapi kondisi sulit yang kita alami dapat mengurangi emosi negatif kita saat ini dan membuat kita merasa lebih baik. Contohnya, jika kita pernah mengalami putus cinta atau peristiwa sulit lainnya yang membuat kita berada pada suasana hati yang buruk, kita wajib menulis sebuah target kepada diri sendiri di masa mendatang. Katakan pada diri kita sendiri bahwa saya akan segera merasa lebih baik dan akan melakukan hal-hal yang jauh lebih baik dan lebih hebat di masa mendatang setelah masa sulit ini berlalu. Kelima, cobalah untuk memperhatikan hal-hal yang positif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa merubah pandangan dan perhatian kita dari hal negatif ke hal positif akan meningkatkan kualitas hidup kita. Misalnya, jika kita kehilangan pekerjaan, yang harus kita katakan kepada diri sendiri adalah, ketika saya kehilangan pekerjaan saya, setidaknya hal ini masih jauh lebih baik daripada saya harus kehilangan keluarga dan teman-teman saya. Saya masih jauh merasa bahagia karena masih memiliki keluarga dan teman-teman saya. Keenam, lihatlah segala sesuatu yang menghibur dan positif. Memang secara ilmiah, seperti ilmu, buku, dan teori penelitian dapat membantu kita mempelajari strategi bagaimana agar kita dapat merasa lebih baik. Tapi, terkadang kita biasanya malas untuk membaca dan mencari tahu ketika kita sedang merasa bad mood. Biasanya, kita cenderung hanya ingin melihat hal-hal yang lucu, kan? Hasil penelitian membenarkan bahwa hal-hal lucu dan positif bisa menghibur kita sehingga dapat meningkatkan suasana hati kita. Saat kita sedang merasa sedih, kita seharusnya membiarkan otak kita untuk beristirahat, dan kemudian kita bisa mencari segala sesuatu yang menghibur hati kita, seperti melihat video kucing lucu, komedi-komedi di Youtube, dan mendengarkan musik favorit kita, dan lain sebagainya. Pada intinya, kita memberikan ruang untuk membiarkan suasana hati atau mood kita membaik dengan cara itu. Tingkatnya, jika kita berada dalam suasana hati yang buruk, lakukanlah tips-tips yang ada di atas ini, dan pastikan untuk bersikap lembut pada diri sendiri. Jangan lupa ya meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal ini. Quotes terbaik hari ini diungkapkan oleh Paul Tire yang mengatakan bahwa Keputusan terbaik yang harus kita buat adalah memastikan kita untuk selalu berada dalam keadaan mood yang baik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Bantu kami ya, agar tetap semangat dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Stay positive and stay grow up with growth life Indonesia. Salam Growth People